Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Mas Willy, Bang Willy, tadi kan Bang Willy mencontohkan bahwa untuk bersama-sama memantik seluruh masyarakat, seluruh individu di negara ini begitu ya, agar apa namanya kemudian, lepas dari mental inferior, mental inlander. Tadi ya, kemudian artinya itu kan karakter. Nah, perlu role model. Tadi juga menyinggung bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah cukup menjadi role itu. Apa yang membuat ini kemudian mungkin belum berjalan sejauh ini, Bang Willy? Harus masif dan massal, Bung Indra. Bu, apa dilakukan oleh Presiden dengan kesederhanaan dan tidak birokratisme, harusnya ini menjadi karan yang terinternalisasi. Oh, Presiden gue aja nggak analisasi. Oh, Presiden gue aja nggak feodal. Masa pembantunya feodal? Itu contoh paling sederhana. Kan Pak Jokowi benar-benar mendekonstruksi jarak itu sehingga feodalisme itu tidak ada lagi. Nah, ini karakter mas Indra. Bagaimana kemudian ini bisa terdekonstruksi dalam publik, dalam kerja-kerja. Itu kalau kemudian tidak lagi kemudian mencerminkan ada gap. Ini yang paling penting. Nah, jadi disampaikan oleh sebenarnya dan itu kan contoh yang berjalan. Nah, ini yang harus diinternalisir oleh para pembantu Presiden. Tidak usah gagah-gagahan Presidennya kayak gitu. Kita melihat bagaimana kemudian revolusi baju putih yang sederhana pakai sepatu skek-keks gitu. Itu kan sudah mendekonstruksi. Tapi sekarang kita lihat. Bisa bangunan kepresidennya. Kita misalnya ambil komperlah Ukraina. Presiden Ukraina baru yang terpilih ini Mas Indra semua itu disatukan jadi sebuah gedung kepresidennya. Semua dikeawasi. Nah, kita lihat kementerian kita itu gede-gede itu efektivitasnya masih ada atau tidak. Apada menteri turun atau ada pejabat turun itu rombongan dayang-dayangnya begitu banyak itu. Nah, realitas-realitas itu yang kemudian harusnya terkoreksi. Itu yang sebenarnya menjadi hal-hal yang kalau kita berpikir role model Mas Indra ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus kita masifkan, harus kita masalkan. Harus ada narasi yang terbangun. Nah, narasinya ini yang tentang bagaimana dekonstruksi inferiority kompleks itu, itu belum ada. Jadi, sebenarnya kalau melalui narasi-narasi sastra. Tapi jargon revolusi mental tadi artinya belum berjalan menurut Bang Willy ya. Kalau saya melihat minimalis sekali hanya melalui seminar-seminar. Tidak bisa. Harus melalui movement. Soekarno melakukan itu dengan pergerakan. Mas Indra. Dia buat revolusi jilid dua. Nation Encourating, dia kasih nama itu revolusi mental. Itu kan istilah Bung Karno. Nasional Democratic Revolution. Itu kata Bung Karno. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. 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 Perluar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa.